Han Apa? Rumah lo udah jadi di Bali? Belum Ntar lagi Perlu bantuan? Pinjaman mungkin? Boleh Ada kredit multi guna Iya boleh Dari bank Iya oke Bungannya zero Enggak Cicilannya zero Han Apa? Han gue kenal lo udah lama Apa sih lo apa-apa mulu? Iya coba panggil Han gitu Han Hmm? Mungkin tuh jawaban gue Dari perjalanan hidup lo ya? Hmm Kok galak sih muka lo? Langsung serius Gak soal lo bilang perjalanan hidup Iya dong Kan Itu panjang Dan bertangga-tangga Sampai lo ada di titik ini Alhamdulillah Berganti-ganti profesi Oke Kalau Lo bisa memaknai Perjalanan hidup lo Sampai ada di titik ini Kekuatan apa yang membuat lo bisa bertahan? Adaptasi 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 ini Bukan sekedar adaptasi Tiba-tiba suasana berubah Atau kondisi berubah Terus saya beradaptasi Enggak Adaptasi ini udah mesti kita rencanain bos Gue itu Tergila-gila Waktu SD Yang namanya Repelita Lo pernah denger gak? Tau Rencana pembangunan 5 tahun Iya Terus gue tuh berusaha merenungi gitu Kenapa sih Pak Harto bikinnya pembangunan 5 tahun Terus gue baca-baca dong Penasaran SD, SMP, SMA Ketika SMA gue sadar Oh mungkin per 5 tahun tuh usia gue ya Gitu Maka gue langsung bikin kelipatan 5 Usia 20 udah bisa ngapain Usia 25 udah bisa ngapain Wow Terus Terus gitu Pokoknya per 5 tahun gue tuh punya target Untuk bisa ngapain Bisa ngapain Bisa ngapain Termasuk ketika gue mulai belajar marketing Di usia antara 20 ke 25 Gue menyadari bahwa Oh gue itu Kalau If I have to address an audience Then I know My audience itu ada segmentasinya Maka belajarlah gue tentang segmentasi audience kan Segmentasi market, audience dan lain-lain Sehingga ketika gue memapaki Menjajaki karir gue Itu gue bisa memposisikan diri gue Beradaptasi terhadap Sekarang ini saya ada di mana Dan audience mana yang saya address gitu Ketika saya menjadi seorang AE Pekerjaan pertama yang saya dijalankan tuh AE bos Account executive Account executive di sebuah advertising agency Artinya orang yang harus mau disuruh apa aja Kapan aja Ngapain aja gitu Nah itu saya ngeliat sebagai gue Umur 26 tahun Mesti menyesuaikan diri dengan si orang ini Ini, ini, ini gitu Sebagai anak buahnya Seorang pemilik perusahaan gede Ya anak buah Disuruh apapun mesti ikut Dari mulai Memastikan bahwa ada mobil yang jemput dia Sampai memastikan ada yang nungguin dia Dalam kamar hotel Itu AE atau asisten pribadi apa supir? AE AE advertising tuh begitu kan Bukannya AE cuma cari duit jadi hunter Gak Cari iklan Gak lah Cari klien Ya klien service That kind of service Nah itu gue menyesuaikan diri Oh that kind of service Iya Nah setelah itu Kemudian Gue naik lagi nih Eh setelah gue jadi AE gue jadi apa ya Oh ternyata gue bisa jadi account manager Ketika gue jadi account manager Maka gue addressingnya adalah ke orang Mulai masuk ke pembuat keputusan Lain lagi tuh Game nya Lain lagi game nya Nah tapi pada saat persamaan kan gue seneng siaran juga Seneng bawain acara TV juga Menyesuaikan juga Awal banget tempat acara TV Itu komedi Komedi Iya Komedi spesial paket telur Spesial paket telur Itu bercandaannya anak-anak remaja masa itu kan Iya Anak remaja masa itu Maka ketika gue jadi pembawa acara musik Ya Gaya anak muda Tahun 95 Maka gak pantas Kan seperti imaniyar Apa lagi Jadi lu selalu membuat perencanaan per 5 tahun itu Perencanaan Per 20 Umur 25 Ketika gue masuk menjelang umur 30 tahun Maka umur 28 tahun gue udah gelisah Gue bisa apa ya Gue bisa apa ya Gue bisa apa ya Ternyata Pas tahun 2000 itu Ya Itu memang sempet terganggu oleh Krismon Iya 1998 Krismon tuh bingung Karena Gak ada kerjaan Alhamdulillah punya tabungan Jadi akhirnya bisa nikah Karena apa Umur 30 gue udah mesti mapan Itu mikirnya Kan ada Kan ada yang bilang Orang menuju ke 30 tuh Gelisah gitu kan Seperti yang lu alami Iya Jadi gue mesti mapan Umur 30 gue mesti mapan Jadi umur 28 gue nikah Maka setelah nikah Walaupun waktu itu masih pengangguran Karena belum ada kerjaan sama sekali Kita masih Krismon Maka gue sama istri saya sepakat Eh Kita cari kerjaan apa aja Yang bisa bikin gue mapan Maka gue keliling Keliling ke semua orang Ke semua jaringan Februari 1999 Wisnu Tama telepon Dia masih jadi Head of production Kalau gak usah di Indonesia Han kerjaan lu apa sekarang Gak ada Gue bilangin Mau gak jadi pembawa acara Gantiin Becky sama Heidi Yunus Acara apa Pesta Indosiar Nah gue liat nih Wah ini rating Kan sebagai orang iklan Tau lah ya gitu ya Wah ratingnya bagus nih Ini bagus nih Gue serius banget disitu Karena Gue pengen Setahun kemudian Itu kan Februari 2000 Eh 1999 Maka gue pengen Februari 2000 Gue udah jadi Mapan banget Mapan banget gitu Sebagai seorang Pembawa acara Dan lain-lain Berjalan lah gue tuh Gue serius banget Sampai suatu hari Gue ketemu sama Mutia Kasim Lagi talk show Di SCTV Terus dia nanya gini Han Lu masih siaran Dia nanya gitu Iya Di radio apa Radio itu Radio Nora Radio Godong Keren gitu Iya sih Mau siaran sini Mau asal pagi Gue bilang gitu Terus Itu gue serius tuh Asal pagi Syaratnya gue Terus Mutia tuh kayak Yang cuek gitu Tapi Ternyata kan Ternyata dia Mempersiapkan Pengganti Lo Karena dia Bulan Agustus 1999 Mengundurkan diri Ya kan For whatever reason You have Maka gue gantiin lo Nanti kita terusin itu ya Pas ada Indy Iya Tapi gue mau balik Ke perjalanan hidup Nah maka Di saat itu gue menemukan kemapanan banget Pagi-pagi siaran radio Dan membangun di sebuah siaran radio Yang makin lama makin naik Setiap hari minggu Bawain acara musik Yang ratingnya makin lama makin naik Udah mapan bos Jadi umur 30 pas Alhamdulillahnya Udah mapan gue Udah bisa ngomong ke mertua gue Bahwa Pak Bu Saya Mau Artinya udah punya rumah sendiri Apa semua sendiri Udah Kan waktu awal nikah Gue mesti tinggal di rumah mertua bos Iya Selama berapa bulan itu Akhirnya udah Udah mapan Udah kesananya Alhamdulillah mapan Umur 35 Gue memastikan bahwa Gue harus punya talk show sendiri Alhamdulillah umur 34 Udah punya Iya Pada saat bersamaan juga Gue harus bisa menjadi Produser kreatif Akhirnya ketemu Awal mesutama lagi jodohnya Bikin lah kita Gue diminta bantuin acara Bikin Acara sahur Sama acara ekstravaganza Udah Kesananya Gue butuh lompatan lagi Nah ini cuma ada yang menarik Tahun 2008 Semuanya berubah Karena Gue menyadari Umur gue 38 Dua tahun lagi Gue 40 Tua pak Waktu itu Tahun 2008 Gue udah cek nih Nggak ada satupun Pengisi acara Ya Kecuali aktor film Dan sinetron Yang usianya di atas 40 Dan masih punya acara Nggak ada Wah lo sampai Sebegitu rincinya ya Sebegitu rincinya Mengejar Yes Target-target Dan membuat Sebuah strategi-strategi Satu-satunya Pembawa acara Umur 40 tahun Yang sukses Waktu itu Cuma tukul Iya kan Nah Kemudian Yang lainnya Nggak ada Verdi udah kehilangan acara Indy masih bertahan Charles Charles nggak ada Niko nggak ada Semua udah nggak ada Tinggal Indy sama Tukul Tukul tapi Gede banget Indy Pelan-pelan Jadi makin lama Makin gede Badannya Nah terus Sampai akhirnya Di usia 38 itu Gue Ketemu lah Sama Pak Erick Thohir Dia bilang gini Gue sekarang punya TV One Lu kerja dong buat gue Yuk Bikin talk show Yang Lebih ke Berrelasi kepada news Instead of Entertainment Gitu Nah di news Umur 38 Itu masih muda Iya Karena waktu itu Yang mainnya Karni Ilyas Andi F. Noi Kayak gitu Kita masih muda Masih punya kesempatan Buat panjang Pada saat bersamaan Ketemu juga sama Mas Malik Mas Malik bilang Han lu kerja dong Di radio gue Radio Delta itu Iya Iya kan FM Bukan spa Nah terus Terus Mulai Disitu melakukan banyak sekali Perubahan-perubahan Belajar Gue banyak banget Selama 2 tahun itu Pas umur 40 tahun Alhamdulillah TV gue namanya Tatap Muka Itu berjalan terus Menjadi program Talk show TV Yang Walaupun waktu itu Rasanya sih Karena ide yang mepet Talk show gue selalu dalam mobil Dan gue nyetir Disitu gue bertemu dengan banyak tokoh Sambil nyetir Gue ngobrol Dalam mobil gue itu Disponsorin sama Sebuah brand mobil Yang keren banget Terima kasih Mbak Helena Abidin Yang tiga huruf itu Iya Tiga huruf itu ya A, B, dan C Kemudian Radio tempat gue kerja Dari radio yang Radio Delta kan waktu tahun 2008 Itu dikenal gini Lo Belum meninggal Sebelum lo diumumkan meninggal di Radio Delta Oh iya Iya Jadi waktu itu kan Sosial media belum gede banget Jadi ketika ada Eh gue denger Bukamnya sini meninggal Oh iya Coba kita tungguin Begitu Radio Delta mengumumkan Berita duka Cita Telah meninggal dunia Bapak Endebrek Endebrek Oh iya Bapaknya meninggal Udah ada di Radio Delta Sah Sah Saking ngetopnya Radio Delta Dengan berita dukanya Sampai Lo tau Sandiago Hills Pertama kali beriklan Di Radio Delta Iya 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 Karena marketnya tepat Gitu Nah akhirnya gue ubah Mas Malik Boleh gak gue ubah Coba lu ubah Gue ubah Gue ubah berbagai macam lah Jadi programnya Gak boleh ada berita duka Setiap setengah jam Mesti ada berita Lagunya paling tua Itu Vina Pandu Winata Gak boleh lebih tua dari itu Jadi Scorpion Janis Joplin Apa semua Hilang Gak ada Udah Selesai Bob Tutupoli I Love You But Gak ada lagunya Bob Tutupoli lagi Di Radio Gue Gitu terus Terus Dan itu bertahan Sampai 2011 2012 Terjadi perubahan besar Yang gue gak sangka-sangka Lu bayangin TV gue berhenti Acaranya Tapi gue fokus Bener-bener ke Radio Dan Radio waktu itu Entah kenapa ya So big Sampai gue gak ngerasa Perlu punya program TV Bayangin Wow Padahal kalau dilihat Dari karir Terus kemudian Memulai di Radio Mulai dikenal TV apa Terus balik ke Radio lagi Itu Lo gak ngerasain itu adalah Sebuah Proses yang Kembali ke awal lagi Tapi Saking radio itu Sangat powerful Waktu itu ya Lo gak berpikir untuk TV Kembali ke TV Iya Sampai tiba-tiba 2011 Declining Khawatir nih Red alert Terus dilakukan Perubahan manajemen Mas Mali Semua diganti Wah gue protes Karena temen-temen gue Pada cabut semua kan Diberhenti-berhentiin Mas Mali Dimasukin seorang Konsultan baru Masih sebuah Konsep yang menurut gue Ridiculous gitu Dari sebuah Radio talk show Menjadi radio Yang cuma boleh ngomong Maksimum semenit Mampus gak lo Dan itu betul-betul Gue diubah Dipaksa berubah Akhirnya gue taruhan Sama Program director yang baru Sama si bule itu Sama Mas Mali Lo ikutin Apa kata gue Selama 3 bulan Kalau 3 bulan Ternyata Nielsennya gak naik Balik lagi Balik lagi konsep gue Tapi kalau Nielsennya naik Katanya Yaudah Enggak gue bilang gini Kalau Nielsennya naik Gue minta double bayaran Gue bilang gitu kan Oke salaman Tanpa diduga-duga 3 bulan dulu Naik Nielsennya Dengan konsep baru ini Tapi gue dikasih bonus lagi Dia bilang gini Ternyata hasil survei Menunjukkan Lo harus siaran berdua Hah? Berdua sama siapa? Gue cari deh Maka gue kepikir Temen-temen lama gue dong Yang udah pasti mateng Siaran radio Iya Di FGD-in lagi Disurveiin sama mereka Kagak ada yang nyangkut Angkanya di bawah target Target survei Kandidat-kandidat itu maksudnya Temen-temen kita yang kita tau Siarannya keren-keren gitu Iya Lo tau gak nyangkutin dengan siapa? Asri Welas Oh iya Gue inget tuh Bayang gak lo? Dia tuh kan melejitan Biji kali melejitan Biji salah Lo kebayang gak? Gue Maksudnya lo inget loh Ini loh ya Gue nih Siaran radio Sama yang udah Ngetop Ngetop dong Yang udah jadi-jadi nih Gue sama Asri Welas Ya baru mulai ya dia Yang dari nol Terus gue nanya Kenapa Asri Welas? Surveinya tinggi Followernya 100 ribu Apa berapa Gitu Gue protes lagi Terus si Mas Malik ngomong gini Udah lo ikutin aja 3 bulan naik Angka lo naik lagi Oke mau Sudah naik kan? Sudah naik Karena Asri Welasnya itu Dia mau belajar Hebat sih Dan gue dipaksa Untuk menyesuaikan diri dengan dia Jadi Lo bayangin Dari sebuah Radio Yang biasa sekali ngomong Minimal 6 menit Jadi mesti ngomong Maksimum 2 menit Sampai 3 menit Sampai ada yang Cuman 30 detik Gue mesti ngikutin Itu dan itu Gue belajar banyak Dari situ Dan Alhamdulillah Adaptasi Adaptasi Sampai jumpa